Gimana? Tak perah? Saya kira... Apa? Akan lebih cepat atau justru mundur? Apanya? Tapera, tapera. Sebetulnya, itu kan dari 2016, undang-undangnya. Kemudian kami dengan Buk Menteri Keuangan, agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah trust. Ini masalah trust. Sehingga kita undur ini sudah sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus terkesan-kesan? Harus diketahui, APBN sampai sekarang ini sudah 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi selisih bunga. Sedangkan kalau untuk tapera ini, mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul 50 triliun. Jadi, effortnya dengan kemarahan ini, saya pikir saya nyesal betul. Saya enggak legewo lah. Jadi, apa yang sudah kami lakukan dengan 10 tahun FLPP, subsidi bunga, itu sudah 105 triliun. Itu pun menarik uang berapa? 300-an lebih ya? Outstanding-nya apa? Ya, ya. Jadi, kalau misalnya ada usulan, apalagi DVR misalnya, Keputuha MPR untuk diundur, menurut saya, saya ada kontak dengan Bu Menteri Keuangan juga. Kita akan ikut. Berarti belum tentu 2027 ya, Pak? Ya, saya kira iya. Pada akhirnya, Pak Bas mengakui, ya, terkait dengan tapera ini, begitu. Dari beberapa pengakuan, mereka menyesal, ya, bahwa tapera ini, ya, direvisi, begitu kan, dan bahkan dilakukan hari ini. Ternyata sekarang ini kita lihat saja bahwa Pak Bas sudah menyesal, mereka fik, ya. Menteri Basuki atau dan Bu Sri Mulyani mengatakan sepakat tapera ini ditunda pada tahun 2027. Itu pas kepemimpinan dari seorang Prabowo, begitu kan. Apakah secara tidak langsung apa sih manfaat dari tapera ini, begitu? Banyak desakan-desakan oleh masyarakat bahwa begitu menolak terkait dengan adanya tapera. Masa, ya, gaji karyawan sudah dipotong oleh JHT, dipotong oleh tenaga PBJS Kesehatan, terus kemudian pajak, dan sebagainya. Artinya apa? Artinya bahwa tapera ini tidak ada manfaatnya bagi kami, begitu kan. Kenapa? Karena pada ujung-ujungnya nanti, nanti ini, ya, setelah berumur 30 tahun, ya, dapat apa coba? Dapat rumah atau uang yang dikembalikan. Itu sudah banyak kasus-kasus seperti itu, begitu. Maka hari ini Pak Bas dengan Sri Mulyani sudah sepakat menunda tapera ini pada tahun 2027. Jelas di situ ada kepemimpinan seorang Prabowo Gibran. Janji-janji seorang Prabowo sudah jelas di situ, begitu. Ada solusi ini, solusi itu, dan sebagainya, begitu kan. Tapi menurut saya pribadi hanya omon-omon saja, begitu. Dalam artian, apa namanya, tapera ini, menurut saya pribadi, begitu kan, ya, seolah-olah dipaksakan, seolah-olah ini akal-akalan pemerintah. Bagaimana caranya APBN yang sekarang ini dianggap membengkak yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita melihat bahwa tapera ini sebagai bentuk tabungan di hari tua, ya, sudah banyak di situ. Ada BPS Ketenagakerjaan dan sebagainya, begitu kan. Maka Pak Basuki dan Sri Mulyani di situ, begitu kan, siap undur tapera kalau didesak oleh DPR. Jelas, tidak hanya DPR yang berdasak itu, masyarakat, para buruh, begitu kan, yang sudah terlibat pada tapera itu, banyak yang menolak di situ. Satu sisi, ini akal-akalan pemerintah. Walaupun menteri-menteri seorang, apa namanya, seorang Jokowi sudah sepakat di situ, begitu kan, ya, bahwa tapera ini baik, tapera ini baik, dan sebagainya. Tapi masyarakat tidak bisa dibohongi. Seolah-olah tapera ini dipaksa, uangnya untuk apa, begitu kan. Bayangkan, uang tapera ini untuk apa, coba. Rumahnya besi masih belum ada, lahannya masih belum ada, developernya masih belum ada, dan bahkan para pengusaha menolak di situ. Karena ini tidak masuk akal, dianggap akal-akal pemerintah, begitu kan. Jangan-jangan tapera untuk, untuk apa namanya, menutupi IKN. Jangan-jangan uangnya dipakai untuk yang lain, begitu kan. Artinya apa? artinya bahwa tapera ini harus kita tolak, begitu kan. Ya, kita tunggu saja, bagaimana Pak Jokowi, begitu reaksinya, begitu kan. Bahkan, isunya, begitu kan, ya, dan bahkan Pak Bas sudah menyesalkan, terkait dengan, apa namanya, tapera ini. Karena direvisi oleh Pak Bas, begitu menyesal, dari raut wajah mereka sudah menyesal, dan mengakui, ini tidak pro terhadap rakyat. mengakui bahwa ini hanya menjadi polemik di masyarakat. Sudah diakui di situ, begitu. Kenapa si Muldoko, begitu-begitu, ngeyelnya di situ, bahwa tapera ini baik-baik-baik-baik. Kenapa ini kok pada, gaji di bawah, 8 juta, begitu kan. Kenapa tidak atas 8 juta aja, begitu kan. Jadi, artinya apa? Artinya, kalau, ya, ada rumahnya, ada lahannya, itu baru saya sepakat, begitu kan. Ya, silahkan. Misalnya, ya, tapera ini dipotong, rakyat dapat rumah, nyicil selama 30 tahun. Oke, tidak ada masalah. Tapi, ini kan beda. Mereka nyicil dulu, begitu, rumahnya baru dapat berumur 30 tahun. Atau, setelah mereka, apa namanya, risen dan sebagainya. Ini kan aneh di situ, begitu kan. Maka, para DPR, saya kira, banyak yang menolak terkait tapera ini, begitu. Bahkan, menurut saya pribadi, bahwa tapera telah membuka mata rakyat, bahwa negara sudah tidak punya duit. Sehingga sampai mau, ya, ngutangin duit ke rakyatnya sendiri. Ini kan ngeri banget di situ, begitu kan. Artinya, pemerintah yang mengutang kepada rakyat, bukan rakyat mengutang kepada pemerintah. Itu sebenarnya, begitu kan. Implementasinya di situ. Jadi, artinya apa? Artinya mungkin pemerintah, sudah cari hutangan sana-sini. Sudah tidak ada lagi mungkin ya. Sudah mentong di situ. Malah memperteli potong gaji sana-sini. Ini gimana logikanya? Konsepnya bagaimana? Rakyat dijekik, begitu kan ya, dengan gaji di bawah 8 juta, yang di atas 8 juta, santai-santai aja. Kenapa tidak memotong uang operasional saja? Seperti operasional pejabat, seperti operasional para menteri-menteri, dan sebagainya. Potonglah mereka. Kan gaji mereka hampir 30 juta, 20 juta, 25 juta. Kalau dipotong 3 persen, kan enak di situ. Jadi, inilah yang kemudian rakyat yang menjadi beban. Semuanya rakyat yang dijekik di situ. Tapi pada ujung-ujungnya, pemerintah santai-santai aja mereka. Bahwa TAPERA ini bagus, 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 dan itu sudah diakui oleh Pak Bas, bahwa TAPERA ini, membuat polemik, dan bahkan TAPERA ini, apa namanya, tidak menyangka, katanya kata Pak Bas, terkait TAPERA ini, dikejam oleh publik. Para buruh menolak, semuanya menolak. Coba bayangkan, bayangkan, kita dengan gaji 3 juta saja, kalau dipotong 2,5 persen, 25 persen begitu ya, maaf, 2,5 persen, itu sudah berapa di situ begitu? Lihat saja, BPJS ketenaga kerjaan berapa? 250 ribu, kalau nggak salah, setiap bulan. Terus kemudian BPJS kesehatan, itu sudah berapa per orang? Itu kelas 1 begitu kan ya, ditambah dengan potong pajak, itu sudah berapa? Ditambah lagi dengan 2,5 persen. Bisa saja, bisa saja, satu bulan orang yang kemudian dipotong gaji mereka, bisa saja hampir 500 ribu. Bayangkan, bayangkan, pada ujung-ujungnya yang didapat ya, setelah pensiun, misalnya setelah risen, ujung-ujungnya dapat 4 juta, 5 juta, padahal sudah puluhan tahun. Ini gimana logikanya? Dan itu sudah disesalkan oleh Pak Bas, begitu kan ya, disesalkan oleh Pak Bas, karena menurut saya, ya juga, terima kasih kepada Pak Bas, yang telah merevisi ini semua, begitu kan, dan bahkan di tahun 2027, akan menghadapi TAPERA ini lagi. Siap ya, TAPERA ini sudah ditolak, dan mereka mundur. Bahkan ya, nuraninya sudah mati. Tak bisa membaca jeritan rakyatnya sendiri, karena sudah dibutakan dengan kekuasaan. Apa sih ya, kalau sudah buta dengan hal-hal sedemikian rupa, rakyat pun ya, di preteli sana sini. Saya artinya, dengan adanya seperti itu, punya hati nggak begitu kan ya? Rakyat sudah dihadapkan dengan bahan-bahan pokok yang begitu mahal. Ini mahal, itu mahal, begitu kan. Kenapa? Kenapa? Pemerintah hari ini kita lihat saja begitu kan? Artinya, secara tidak langsung, ini menjekik hati rakyat. Maka, dengan adanya seperti ini, kami pribadi nanti di kepemimpinan seorang Prabowo, Prabowo harus mengatasi itu. Dan itu janji seorang Prabowo, akan memberikan 30 juta rumah. Bayangkan, di desa akan membangun 1 juta rumah. Di kota akan membangun 1 juta rumah. Terus kemudian, di daerah-daerah yang kemudian mereka tidak punya rumah, akan dibangun 1 juta rumah. 3 juta rumah. Bayangkan, kalau 3 juta rumah yang diberikan oleh Prabowo nanti di kepemimpinan ini, itu sungguh luar biasa. Masa kalau sudah ada rumah dijanji seorang Prabowo, masa masih menggunakan Taperah ini? Logikanya bagaimana? Ini kan tidak bagus begitu kan? Maka, saya pribadi, mengharap kepada kepemimpinan seorang Prabowo ini, jangan samalah dengan kepemimpinan seorang Jokowi. Semua sana-sini diperiteli, demi ambisi ini, ambisi itu, dan sebagainya. Bayangkan, hura harap program Taperah diprotes. Prabowo Subianto, kita cari solusinya, kata Prabowo. Lihat saja nanti begitu kan. Bisa-bisa, lama-lama, bangsa kita ini, bisa saja mengalami krisis yang sangat luar biasa. Bisa saja, demokrasi hari ini sudah mundur ke belakang. Kita lihat saja, bagaimana para buruh mendesak Jokowi, cabut PP Taperah ini. Karena, menurut mereka, apa namanya, tidak pro terhadap rakyat. Bahkan ini mencekik, atau mengsengsarakan pada rakyat. Para buruh di situ, ancam bahkan demo lebih besar lagi. Kemarin sudah demo, ya tanggal 6 di situ, begitu, dan sekarang mau demo lagi. Ya, kalau kita amati betul, bahwa kenapa sih hari ini, pemerintah, seolah-olah terkesan, ya, ingin memperiteli rakyatnya sendiri di situ. Bahan-bahan pokok begitu mahal, gaji masih belum begitu naik, dan sebagainya. Kok malah dihadapkan dengan Taperah ini? Ini akal-akalan siapa? Ya, jadi pertanyaan dari netizen, ada yang mengatakan begini, ini sih usulnya siapa? Usulnya siapa? Tempat rumahnya di mana? Ya, apakah rumahnya ada? Diplopernya siapa? Itu masih banyak di situ. Itu tidak dirinci kepada rakyat Indonesia. Sehingga ini memunculkan spekulasi. Rakyat Indonesia membaca bagaimana asabri, bagaimana jiwas raya di situ. Yang hari ini uangnya, uang rakyat masih di situ. Begitu kan. Ya, inilah kalau ada pemimpin yang kemudian tidak memberikan terobosan baru kepada rakyatnya. Ya, inilah bisnisnya dengan rakyat. Apa-apa dengan rakyat. Tapi pada ujung-ujungnya dikorupsi. Begitu kan. Ini, monsep pribadi, ini yang harus kita tolak. Begitu kan. Bahkan, Pak Bas, Pak Bas, Menteri PUPR, dan Sri Mulyani Menteri Keuangan, juga sepakat TAPERA ini ditunda. Ditunda tahun berapa? Ya, ditunda pada tahun 2027. Katanya begitu kan. Wah, semakin kita nunggu dua tahun lagi. Begitu kan. Ya, kita baru dihadapkan dengan itu. Semoga saja, Pak Prabowo bisa menghadapi ini semua. Memberikan solusi yang terbaik kepada rakyatnya sendiri. Bahkan publik ini marah begitu kan. Soal TAPERA ini. Semuanya marah di situ. Karena apa? Karena begitu banyak potongan-potongan di situ. Begitu kan. Kenapa sih? Kalau pemerintah mempotong gaji saja begitu enaknya, begitu gampangnya. Kemudian, setelah para buruh, para, apa namanya, pekerja di situ, minta kenaikan gaji saja, sudah demo sana-sini, demo sana-sini, ujung-ujungnya naik berapa? 10 ribu, 20 ribu, 100 ribu, dan sebagainya. Maka inilah perbedaan hari ini begitu gampang kalau orang-orang penguasa atau pemerintah kalau menggunakan uang rakyat di situ. Kita lihat saja nanti ke depan. Apakah bangsa kita, rakyat Indonesia, lagi baik-baik saja atau mengalami kemunduran? Atau jangan-jangan, Indonesia akan bubar. Kita tunggu saja nasibnya ke depan. Semoga saja, saya berharap kepada kepemiliran seorang Prabowo ke depan. semoga Indonesia lebih baik dibandingkan dengan seorang Jokowi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hondari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hondari Podcast Rakyat ini. Terima kasih telah menonton!